Terima kasih, selamat siang semuanya. Meskipun pesertanya baru beberapa, harusnya lebih banyak dari ini. Tapi karena tadi ada info dari siswa Sopomo sedang masih di jam pelajaran atau masih ada kegiatan. Mungkin nanti ada teman-temannya yang OTW. Kayak nggak apa-apa. Jadi, daripada kita selesainya mundur waktunya alias molar, lebih baik kita mulai on time aja ya. Oke, perkenalkan. Sebelum perkenalkan, nama Ibu, Ibu Diana. Ibu adalah salah satu dari tim Curriculum dari Bino Sokates. Ada Pak Erlan Nababan. Pak Erlan, selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Pak Erlan, dari sekolah mana, Pak? Boleh tahu? Dari sekolah SMP WR Suprahmandua, Bu. Medan. Oh iya. Bapak salah satu gurunya atau mungkin kepala sekolah? Oh, berencana menjadi kepala sekolah, tapi hari ini jadi guru dulu. Amin. Oke, terima kasih Pak Erlan. Nah, setelah Ibu sharingkan contoh-contoh dari proyek yang akan kalian bikin, saya akan masuk ke dalam sesi utama, materi utama. Ini saya mau bilang upin-ipin kagak enak. Ini berdua nempel-nempel. Iya, Kak Edgar. Maaf ya, bercanda, bercanda loh. Kalau kakak ya nggak apa-apa. Mirip. Oke, untuk waktu dan tempat silahkan untuk Kak Edgar dan Kak Karel. Yang Edgar yang mana, Kak Karel yang mana ya? Saya Kak Edgar. Saya Karel. Kalau di blok upin yang mana? Siapa yang menjadi upin? Upin yang ini aja. Oh iya, adik-adik, kan kita mau coba pakai smartphone. Udah ready belum handphonenya? Handphone ready? Yang belum samperin Mama, Pak Erlan. Punya handphone juga, nggak mau kalah. Pertanyaan kedua, yang sudah install Filmora Go? Apakah ada yang punya? Already, Miss. Already, Miss. Keren tuh, already. Iya, iya. Udah, Bu. Yang jawab, dua ini mulu. Yang lain kemana ya? Already next. Oke. Jangan bertidur nih, Kak Diana. Iya, nggak apa-apa. Ada gurunya nih, Pak Erlan. Pak Erlan, tolong bangunin ya anak-anaknya ya. Yang lain, anak-anak, adik-adik, kalau ada yang mau nyalakan video, lebih teraktif, lebih enak. Oke, untuk waktu dan tempat, silahkan untuk Kak Edgar dan Kak Karel. Silahkan. Oke, sebelumnya Kak Dery, mohon maaf untuk yang bagian Zoom ini, belum jadi ini ya, belum bisa share. Oh iya, tunggu sebentar. Sudah saya ajikan co-host, Pak. Karel, lalu Mega, Edgar, udah. Oh iya, sudah. Oke. Sudah ya. Oke, baik. Kalau begitu, izin untuk share screen langsung. Oke. Ya, apakah sudah kelihatan bagaimana Bapak Ibu dan adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Langsung saja, silahkan dihubungkan oleh Kak Karel. Halo semua, selamat siang Master dan Ser Master dan Ser Halo Kak Eh, balesnya gaul dong Halo Kak Buat Pak ini aja Buat Bapak Ibu Guru aja Halo Kak Halo Kak Apa kabar? Gimana kabarnya semua? Adek-adek? Baik Kak Baik Terima kasih juga untuk Ibu Diana Yang udah menyempatkan kita berdua Sharing-sharing Tentang nanti ke depannya Belajar tentang editing video Gunakan smartphone tentunya Oke, mungkin langsung aja ya Kita perkenalan diri dulu Perkenalkan Nama saya Muhammad Karel Fardede Saya dari tim multimedia CSR Sinar Maslen Kebetulan aktif sebagai mahasiswa Uwin Syarif Jatul Jakarta Nah, kalau yang Kak Edgar Tentang profile saya Kak Edgar, Kak Karel Sorry Kakak Ini tampilannya masih tampilan Belum slideshow-nya langsung nih Display setting-nya mungkin boleh di Ini kali ya Kalau di kita Tampilannya masih Dua Kanan sama kiri Oh Sekarang? Nah, oke aman Udah gede Oke, ya Oke, kelanjut ya Untuk yang mau Kepoin sama profile aku Boleh langsung aja Kita ada Instagramnya Edkarandesporpandede Oke, ganti kan Kalau dia mau kepo Kan siapa tau ya Atau mau masuk Mau masuk kemana gitu Kan masih bingung Kepoin ke Karel nih Oke, kalau aku Aku Mohd Edgar Putra Yansa Bisa dipanggil juga Kak Edgar Mau dipanggil Siapapun boleh lah Yang penting Masih Kak Edgar Oke, disini Saya dan Karel sebagai TG Multipedia S.A.R. Sinar Maslan ya Jadi kita semua Bertanggungan untuk Mengatur konten Mau itu video Foto Ataupun Yang berhubungan dengan Instagram Ataupun Youtube Kebetulan Aku juga aktif Sebagai mahasiswa Di Institut Kesinian Jakarta Yang ada di Jikini Jakarta Sebagai mahasiswa Film dan Televisi Kalau mau kepoin juga Instagram Buat tentang video Tentang apapun Disitu juga ada Di Instagram aku Oke Kita langsung ke Materi pertama kali ya Gak terlalu Gak terlalu puyeng sih Tapi ya mungkin Kakak Adi-Adi Pasti udah lebih jago Pasti bisa Ini materi Sangat dasar Jadi Kakak Adi juga bisa Ngelakuin di saat Di rumah Maupun Bersama teman-teman Untuk mengajakan tugas Ataupun Projek-projek Jukup bisa Oke Disini Aku mengutip Dari sebuah sutradara Terkenal Steven Spielberg Siapa sih Gak kenal Steven Spielberg Disitu banyak banget lah Film-film Seperti Transformers Dan lain-lain Nah gimana Ketika Dia mencoba Untuk mengutip Whether in sukses Or in a failure I've wrote of Every single movie I've ever directed Jadi apapun itu Video atau karya Yang kita kerjakan itu Setidaknya Mau itu berhasil Ataupun tidak berhasil Setidaknya kita harus Bangga Apa yang sudah kita buat Karena itu pun Karya itu Secara tidak langsung Ataupun secara langsung Buatan kita Entah dari Ide-nya Entah dari konsep Ataupun dari Sisi hal lain Itu tetap Menjadi karya kita Sebenarnya Karya pun juga Tidak ada yang Tidak berhasil Karena karya itu Sifatnya juga Tergantung Penonton Tergantung Target Target kita Ketika memang kita Membuat video Misalkan film Ataupun video pendek Belum tentu Si A suka Tapi si B suka Kan itu karena Kesukaan kita Beda-beda ya Jadi kita Untuk berhasil Ataupun tidak berhasil Pun itu Tidak bisa dikatakan Jelek Atau bagus Jadi semuanya Seperti bagus Karena kita Ide original Dimana ide original Itu Adalah ide-ide Yang benar-benar Wow Bagus Sangat-sangat Patut diapresiasi Nanti itu Keluar dari kita sendiri Dan jangan sampai Kaka-kaka adik-adik ini Apa namanya Duplikasi Ataupun Menjiplak Konten-konten Yang sudah ada Sebenarnya menjiplak boleh Tapi Kita ubah-ubah dikit Karena kan kita Sifatnya Tidak membuat baru Sifatnya adalah Meng-copy Meng-copy Apa yang sudah ada Tapi kita Modifikasi dikit Nah seenggaknya Kita tidak Plok-plokkan Tidak sama persis Tampaknya ntar Kalau kita Kita buat itu Malah Jadi disangkanya Wah Niru nih Niru Padahal Kita tadinya Tidak mau kayak gitu Nah itu sedikit Intro lah Intro Untuk masuk Nanti ke materi-materi selanjutnya Oke Materi selanjutnya Ada yang tau gak sih Video itu apa Video atau film Atau movie Atau apapun Itu apa sih Ada yang tau Mungkin bisa tuh Dijawab Ada yang mau jawab mungkin Ayo mungkin Siapa yang mau jawab Yang tau Apa itu video Ya gak apa-apa Disini gak ada yang salah Gak ada yang benar Ternyata Gue salah Ya mungkin Kalau misalnya Masih belum Pada tau Artinya Sebenernya Ya artinya Gak baku-baku banget Cuman video itu kan Gambar bergerak ya Video Film Atau movie Dan lain sama Itu ada gambar bergerak Dimana gambar bergerak itu Menciptakan sebuah EJ Sorry Menciptakan sebuah cerita Ketika kita nonton Youtube Atau film Pasti kita Secara gak langsung Kita tau kan Apa yang kita tonton Mungkin film ini Tentang ini Film ini Tentang ini Nah itu Ditamakan Film atau video Jadi dimana kita Membuat video Gambar bergerak itu Pasti menciptakan Sebuah cerita Nah Itu adalah Pengertiannya Dikit Tentang video Ya Disini ada Stage of film making Atau video making Dimana Pastinya Sebelum kita nanti Kepraktek Mengenai Cara ngedit video Kita pasti tentunya Lewati hal-hal Seperti ini Nah Di hal-hal ini Ada 1, 2, 3, dan 4 Ada 4 stage Film making Atau video making Dimana ada Pra-produksi Ada produksi Pasca produksi Sampai ke distribusi Atau SDC Dimana Pra-produksi ini Kita cari ide Kita mau buat apa Untuk konten Youtube Atau kita mau buat apa Untuk konten IG Instagram Jadi pasti kita Develop dari sini Dari situ Kita Kita susun nih Bagaimana Konsepnya seperti apa Skenaryanya seperti apa Nanti Dari semua Detail-detail ini Nanti akan Kami beritahukan Di Next slide Nah Setelah itu Tahap kedua Ada produksi Dimana kakak AD ini Disini Melakukan eksekusi Eksekusi dari Apa yang sudah Diciptakan Atau didevelop Cerita pada Tahap pertama Kita syuting lah Misalnya syuting video Mau syuting Apa Atau membuat animasi Membuat animasi Disebut produksi juga Dimana dari Dari ide Kita aplikasiin Ke gambar bergerak Tapi secara Dua dimensi Ataupun tiga dimensi Itu juga Itu juga Tahap produksi Ketika ada kelam Nggak sampai Situ doang Nah Disini adalah Tahap dimana Nanti kita akan Mempraktekan Di akhir sesi Itu adalah Editing video Ada typo Maaf itu Editing suara Ada pewarnaan Menyatukan gambar Yang tadinya Kita potong-potong Kita jadi ikan satu Untuk menjadikan Sebuah jalan cerita Yang akan kita Sampaikan nih Nanti Yang kita distribusiin Yang kita Upload Youtube Atau Instagram Atau mau kita upload Dimanapun Itu masuk ke tahap Distribusi dan ekshibisi Jadi ketika itu Kita mau kemana sih Kita udah buat video Udah buat film Kita bingung Wah Kemana ya Mungkin Youtube Sering Instagram Boleh lah Instagram Karena Instagram mungkin Peruntukannya Nggak terlalu Yang ini Tata Rel Nggak yang Video-video Film-film panjang Atau mungkin Mau ke TikTok Sekarang banyak tuh TikTok Yang menyampaikan Tentang bagaimana Cara membuat video Atau Menunjukkan Portofolio Nah itu disitu Di tahap Distribusi dan ekshibisi Jadi disini Ada 4 Ada 4 steps aja Yang dimana Kita wajib Sehingga Untuk Melaksanakan Dari 4-4 Steps ini Oke kita lanjut Kita langsung Ke Dalam Ke dalam Sebuah cara Bagaimana Membuat film making Atau video making Atau kita membuat Short feeding Oke Tahap pertama tadi Seperti Proproduksi Kalian harus mempersiapkan Apa aja sih Pada tahap ini Pertama Ide cerita Tema Mungkin Kakak ade Kakak ade Bingung nih Mau buat apa gitu kan Karena mungkin Semuanya Yang kakak ade Tonton Sudah pernah Kuat nih Seketika kakak ade Bingung mau Buat apa Nah disini ada Tips and trip Dikit nih Kita single-single Dikit Bagaimana cara Kita mendapatkan Ideal tema Dari sebuah video Yang akan kita Buat Oke Seperti tadi Kemudiannya Campaikan Ada yang membuat film Ada yang membuat company profile Nah itu kan pasti Tentunya kita Harus Menciptakan sebuah idea Dan tema Kita membuatnya seperti apa Nah untuk khususnya Di film Di video making Atau di konten-konten youtube Nah kita Hal yang paling utama itu adalah Berangkat dari kehidupan kita sendiri nih Itu ada yang paling hal Yang paling mudah Ide atau tema Yang akan Kita buat itu Paling mudah banget Dari kehidupan kita sendiri sendiri Masing-masing Entah itu Kita buat cerita tentang Permainan masa kecil Yang dimana saat ini Zaman-zaman saat ini Sudah hilang Dimakan oleh teknologi Teknologi Kita bisa Itu bisa ciptakan tuh Bagaimana cara kita Untuk membuat Tujuannya untuk Mengingat-ingat Masa-masa kecil kita Adalah permainan-permainan Jadul-jadul Atau apa Nah itu bisa tuh Kita Kita Aplikasiin Karena disitu adalah Sisi yang paling menarik Dimana Orang pas ketika melihat Ide-ide yang Berdekatan dengan Di depan kita masing-masing Penonton tuh pasti sangat Relat Sangat Melihat Wah iya iya Dulu misalnya Dulu aku pernah nih Mainkan gini Wah ini Ini film seru banget nih Mengingatkan aku Pada masa kecil Itu bisa banget tuh Itu mah Jadi Poin plus Ketika kalian mau buat Short movie Atau mau buat Film pendek Video pendek Atau konten-konten Youtube gitu kan Banyak konten Youtube Inspirasi ya Mungkin Atau konten-konten apa sih Yang bisa kita buat Untuk di konten Youtube Atau penistagam Akan disampaikan oleh Kak Rell Silahkan Kak Rell Oke Kita lanjut ya Materi selanjutnya Nah Pertama nih Gimana sih Cara kita Ngembangin ide Buat bikin suatu Konten Video Maupun film Nah Yang pertama tuh Kita harus menciptakan Hal baru Dari apa yang kita suka Nah Kita misalkan Dulu tuh Kita suka main Kita kumpot Segala macem Nah Itu bisa kita buat Bikin Videonya Gimana Kita aplikasiin Video itu Lebih menarik lagi Nah Itu kita Bisa Dengan cara seperti itu Nah Dari kerana-kerana kesukaan kita Nah Terus Kita dapat memotivasi Dan merangsang Itik-itik kita Nah Terus yang kedua itu Memodifikasi Nah Memodifikasi dari yang sudah ada Misalkan ini kan Nah sekarang lagi banyak trend tuh Kayak Vlog-vlog makan Vlog-vlog beauty vlogger Nah Kita bisa Memodifikasi dari yang dia sudah ada Misalkan Dia Buat videonya itu tentang Kosmetik Kecantikan Nah Kita bisa Lebih Dimodifikasi lagi Misal Kita bisa buat Video itu Muka kita Di Lebih di Apa namanya Dilukis lagi Kayak gambar kartun Segala macem Nah Terus yang ketiga itu Fokusnya adalah Pada nilai menarik Bermanfaat Dan bisa memanfaatkan Dengan maksimal Dari sumber daya yang ada Nah Karena kan Sekarang Kalau kita misalkan Mau buat konten Segala macem itu Pasti Ada tuntutan dari Orang-orang ya Gimana sih Cara Video kita itu Bisa menarik Bisa dapat perhatian Dari banyak orang Nah Situ kita harus fokus Gimana caranya Oke Kita lanjut ya Yang kedua Nah Tahap yang harus diperhatikan nih Yang pertama Kita harus belajar Itu yang paling utama Membentukan ide-ide Dimulai dengan Pembelajaran Dan pemahaman Mendalam tentang Apa yang Akan kita ciptakan Dengan latar belakang Yang kuat Dari pembelajaran tersebut Nah Kita akan memiliki ide Tentang bagaimana menerapkan Ide kreatif Nah Dalam bentuk yang nyata Dalam bentuk video Atau bentuk film tadi Selanjutnya Mengikuti pelatihan Nah Kita juga bisa nih Kalau kita emang serius Belajar Tentang cara Ngedit video Cara buat film Nah Kita bisa ikut pelatihan Pelatihan Mempelajari Dan memakukan sesuatu Dengan benar Nah Kita bisa Berlatih Cara mengoperasikan Aplikasi Nah Aplikasi editing video Bagaimana cara Mengaplikasikan Menggunakan kamera Teknik pencahayaan Segala macem Nah Kita bisa ngikutin tuh Dari sekolah juga Sekarang juga udah banyak kan ya Selanjutnya Kita bisa Nganalisa trend Nah Trend saat ini kan banyak tuh Apalagi di tiktok Di tiktok itu Trendnya sangat banyak Konten-kontennya Nah Kita bisa analisa Apa yang trend itu Mungkin Kita juga sukain Nah Kita bisa tuh buat Dari trend-trend tersebut Kita bisa ikutin Nah Mungkin juga nanti Kedepannya Kita juga bisa Ikut trend tersebut Dan Bisa lebih Menginovasi Video dari yang kita buat tadi Dari analisa trend tadi Nah Selanjutnya Tentukan sumber inspirasi Nah Teman-teman nih Kalau punya inspirasi nih Kayak tadi Bang Edgar Nungutip dari Siapa bang? Nah Super Super Nah Kita juga bisa Kayak Mungkin kita Punya inspirasi nih Dari konten Konten kreator youtube Kayak Bang Jeremy Paulin Misalnya ya kan ya Konten-konten Tentang pendidikan Tentang mereka Gimana belajar di Jepang Segala macem Nah Mungkin itu bisa jadi Inspirasi juga Buat kita Nah Supaya kita bisa Lebih mengembangkan Ide kreatif kita Yang Bisa Inovatif juga Tentunya Nah Setelah itu Kita Bisa merealisasikannya Jangan hanya Di angan-angan saja Kalau udah punya Ide Terus dicatat Dicatat Kita punya ide apa Sekecil apapun Ide itu Kita catat aja Karena Ide kita itu Adalah ide yang Orisinil Nilainya itu Relatif Jadi Ketika kita Udah bilang Nilai dari Ide kita itu Bagus Ya gak usah malu Untuk di Pembangkan lagi Betul gak Bang? Betul loh Jadi jangan cuman Pingin-pingin doang Tapi gak dipraktekin Betul Oke Selanjutnya Nah Jika masih bingung Bikin idenya Nah tadi ini Kita lanjut Ide konten youtube Yang lagi trending Sekarang Ada review produk Memberikan penelayan Terhadap Suatu barang Yang dibeli Atas keseluruhan Kualitasnya Sehingga Penonton dapat Mempengaruhi Kita lagi beli Misalnya kita Mau review Mainan nih Mainan yang lagi trend Sekarang tuh kan Pohon-pohon yang goyang Yang bisa ngomong Sama kita tuh Kita ngomong Pohon kaktus Nah itu juga bisa tuh Kita review Wah ini nih Kaktusnya bisa ngomong juga Sesuai dengan kita Nah mungkin juga kita Mungkin bisa Beda dari yang lain Mungkin kan Orang-orang Bikin kontennya tuh Yang sama Nah kita juga bisa Mungkin kita bisa Beli Mainan kaktus Yang kawenya gitu Sehingga pas kita Review Jadi Ada Nilai Pembedanya gitu loh Oke selanjutnya Itu How to Nah sebuah tips Maupun cara Untuk melakukan suatu hal Yang tentunya bermanfaat Dan menghasilkan Nah contohnya kita Bisa buat DIY Kalau enggak Craft-craft Segala macem Terus kita buka Bisa bikin Kayak dari Kertas origami Nah itu contohnya Selanjutnya Nah ini nih Jadi gamers Nah Buat teman-teman nih Yang suka gaming nih Main game Ya kan Daripada cuma main game-game doang Tapi kita padahal bisa jago Main game menang terus Nah kita bisa tuh Buat streamingnya Buat streaming Kalau enggak buat di Video record Di HP misalnya Main mobile legend Atau PUBG mobile gitu ya Nah kita record Pas kita lagi main Nah terus kita upload Di youtube Nah itu juga bisa Tapi jangan sampai ini ya kak Jangan sampai melupain Kajiban kita tuh ya Kajiban yang utama Tetap kita harus belajar Itu buat selingan aja Kalau kalian emang punya hobi disitu Nah terus ini nih Satu lagi Komedi Video kreatif Yang punya sketsa Memfigur para penonton Contohnya tuh Komika-komika Jaman sekarang kan tuh ya Dia tuh di depan kamera Ngomong Lawak Haul video review Sekaligus vlog Mulai dari Pemburuan barang Limited edition Sampai mereview barang tersebut Nah sekarang nih kan Kalau yang lagi trending tuh Dia Mau Nge-review Barang yang Limited edition Kayak Ada tuh konten tiktok tuh Dia Tentang Koleksi mainan Kolektor mainan Mainannya tuh Limited edition Terus harganya mahal-mahal Nah itu juga trending kan ya Iya tiktok tuh Trending banget tuh Bisa tuh dia Dia abis ngeburu Beli Terus dilihat Direview barangnya Bagus atau enggak Terus emang Bener-bener Edition tuh juga bisa Nah terus vlog Nah vlog ini Menceritakan tentang Perjalanan Atau kegiatan Yang sedang kita lakukan Kita bisa Nge-vlog tentang Kita misalnya Lagi beli makanan nih Nah terus Makanannya itu emang rame Tempat makannya itu rame Nah kita bisa Dividioin Food vlogger Food vlogger Terus kita review Makanannya tuh rasanya gimana Harganya gimana Segala macem Oke Lanjut Nah edukasi nih Tadi nih Sama seperti yang saya singgung tadi nih Tentang Bang Jeromy Paulin nih Dia kan Kontennya itu kan Ada edukasi juga Ada hiburan juga ya Nah Seperti itu Dia misalkan Ngajarin tentang gimana Cara Supaya Kita tuh bisa Senang sama dengan Pelajaran matematika Karena kan Rata-rata Tau lah Kita kan juga Gak suka tuh aku juga Tapi Bang Jeromy kan Bagus banget tuh dia tuh Caranya edukasinya tuh Gimana supaya Penonton dia Para subscriber dia Bisa suka sama yang namanya Pelajaran matematika Nah terus ini Short movie Nah buat temen-temen Emang yang lagi Fokus atau Fobi bikin film Nah Short movie ini Dia Itu dia Film pendek Tapi Pesannya menyampaikan Pesannya itu Bisa tersampaikan Oleh para penonton Misalkan Film kayak kemarin tuh Yang sempet trending Yang Ibu-ibu Apa tuh Pasti ada yang masih nonton Iya Yang ibu-ibu naik trek itu loh Yang orang Jawa Nah itu dia tuh Itu kan Lumayan trending tuh Itu juga short movie Tapi emang pesannya tuh Tersampaikan Pada masyarakat Oke Terus cover lagu nih Buat temen-temen Yang suka nyanyi Punya hobi nyanyi Nah Bisa nih kalian nih Buat konten tentang Cover lagu Nah Siapa tau nanti Bisa diundang juga kan Ke acara-acara Di TV Segala macem Karena Bisa polep juga Sama artis-artis lain Karena Suaranya memang Keren Jadi jangan sembunyiin Yang punya suara bagus nih Jangan malu-malu untuk Ini yang untuk nyanyi ya Iya betul Kalau kita Punya percayaan diri yang tinggi Gak apa-apa Kita anggap Suara kita bagus Coba aja Jangan malu untuk Bercoba Nah ini nih Terus traveling Menceritakan perjalanan Ngiburan kalian Dengan membuat objek Yang dianggap menarik Dan punya nilai keindahan Di setiap perjalanan anda Nah Kalau kita misal Lagi jalan-jalan Gitu loh Terus melihat objek-objek Yang bagus Objek-objek Yang menarik Menurut kita Kita bisa Ambil video tersebut Nah Terus kita misalkan Lagi ada di Arthur June Arthur June itu bagus Nah kita juga bisa Ngambil dari situ Oke Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Bang Edgar Tentang gimana Caranya Membuat skrip Atau skenario Oke Balik lagi nih Ke akun Jadi Dari KKA tadi Adalah ide-ide Ataupun Cara bagaimana KKA-kKA-ADD kalian Untuk mendapatkan Sebuah ide tersebut Ketika masih bingung Ataupun Masih bingung Untuk mencari Apa yang ingin dibuat Jangan sering Jangan lupa tuh Untuk sering-sering Nonton Referensi-referensi Dimana Dari referensi Disebut Kita bisa Tercetus tuh Ide-ide-nya Oh iya Aku mau bikinin aja Nanti kalau udah ketemu nih Kita mau bikin ide apa Jangan lupa Kita Kita Limpahkan Kita tulis tuh Di sebuah Kertas Ataupun diketik di word Atau di Komputer Laptop Itu adalah Namanya skenario Video atau script Nah gunanya sih nih Sebenernya wajib Tapi gunanya itu Sangat-sangat Membantu kita Untuk Sebelum kita Memasuki ke tahap Kita syuting Atau kita produksi Dimana Skenario itu pun Dari Dari gambar sebelah nih Kita bisa tahu nih Di sesi mana Kita harus ngomong Atau di sesi apa Kita harus mengomongkan Sebuah A, B, C A, D Jadi ini sebuah acuan Gimana caranya kita bisa Ngurut untuk Kita membuat videonya Pasti kakak-kakak Adik-adik Sering banget nih Mungkin udah bisa Membuat skenario Atau script Untuk film-film pendeknya Ataupun film-film lainnya Karena Hukumnya sebenarnya wajib Untuk semua Apapun itu video Karena ini sebuah acuan Oke Soalnya kita udah masuk Ke skrip tadi Skenario Udah kita tulis Apa yang mau kita buat Atau apa yang mau kita Bicarakan pada saat Kamera Atau handphone sudah direkod Nah disini ada Ada konsep Video yang harus kita Pikirkan juga nih Nah itu adalah Konsep Sinematografi Ataupun konsep kamera Ada sama konsep editing Yang nanti ya Di sesi terakhir Itu akan kita praktikan Nah untuk konsep Sinematografi Ini kakak mau kasih Sebuah Apa ya Pendeknya lah ya Jadi Jadi apa yang kakak dapet nih Dari pengalaman-pengalaman Selama ini Membuat film Yang kakak sampaikan nih Yang tentunya mungkin Belum tentu Semuanya bisa didapetin nih Nah disini doang nih Yang bisa kita dapet Nah disini Konsep filmematografinya Kalian ingin seperti apa sih Kameranya seperti apa Atau konsep videonya seperti apa Mau Konsep videonya lagi di outdoor Atau mau di indoor Nah tentunya kan kita harus Mendekorasi ya tentunya Bagaimana caranya Tampilan kita Kepanonton itu menarik Jadi jangan cuman Jangan cuman kita doang nih Satu orang belakangnya polos Seperti kita nih Polos kan gak ada apa-apa Usahakan ada dekorasinya tuh Supaya nanti Penonton-penonton Pada tertarik Untuk melihat Konten-kontennya Nah Selanjutnya Konsep editing juga sangat penting Ketika nanti Sesi paling terakhir Kita mau ngeditnya Seperti apa sih Nah itu nanti kan kita sampaikan Itu tips-tipsnya Untuk editing Oke Selanjutnya Sini ada storyboard Storyboard itu dibagi Sebenernya ada dua Storyboard Sama ada photoboard Sebenernya Keduanya sama Cuman berbeda Cara kita Membuatnya saja Kalau misalnya storyboard Kita itu gambar Dari tangan ya Gambar tangan Ataupun gambar dari Digital juga bisa Pake pen gitu kan Nah itu nama storyboard Nah kalau photoboard Ini mungkin Yang gak bisa gambar Jangan takut nih Ada Misalnya ada Yang cara kedua Itu photoboard Dimana kita adalah Ngefoto Adegannya Jadi kalau storyboard Kita gambar Photoboard itu kita foto Yang photoboard mungkin Lebih mudah Tapi membutuhkan Effort ya Karena kita harus Mengundang orang Ataupun kita harus Pergi ke lokasinya langsung Kalau gambar tangan kan Kita bisa Mengangan-angan Bisa imajinasi juga Gambarnya seperti apa Ya mungkin secara detailnya Untuk storyboard Kaka adegannya Pasti udah paham ya Dimana Sebenarnya gambarnya Tidak usah bagus-bagus Tidak usah detail-detail banget Tetapi Yang penting terbaca Dan Kita itu ingat Di scene 1 Atau shot 1 Atau di kotak pertama Kotak 2 Ini gambar tentang apa sih Kita paham juga Jadi gak usah Ditetail banget Karena disitu Sudah ada keterangan Dari sudutnya seperti apa Dari Tap of shotnya seperti apa Dari keterangannya pun Ada Ada disitu Nah Yang kedua Photoboard juga sama Seperti tadi Ada keterangan juga Tapi disini pakai foto Kalau misalnya kita lihat Disini Fotonya benar-benar Benar-benar Realistis Realistis karena kita foto Disini Tapi butuh effort aja Bedanya sebenarnya Seperti itu Tinggal kita pilih aja Mau yang mana Itu dari sisi storyboard Dan photoboard Yang kedua Sini ada Video Menarik Benar-benar video menarik itu Seperti apa sih Karena kan menarik itu Sebenarnya relatif juga Kak Karel ya Karena mungkin Kak Karel Suka ini Tapi aku yang Aku yang suka yang apa Nah itu kan Karena menarik itu relatif Jadi Video menarik itu Seperti apa sih Ada dua juga nih Ada teknis kamera Sama teknis pencahayaan Dua-duanya ini Sangat-sangat berkontribusi Jadi ketika gak ada cahaya Video pun gelap Gak ada teknis kamera Karena yang bagus Kita juga Kuyeng melihat Melihat videonya Kok videonya Kuyeng-goyang Kok videonya Amburadul gitu Kita mau lihat apa nih Mau lihat orang lari Atau melihat video Yang menarik nih Di dua teknis ini Saling berhubungan Oke disini Teknis cinematography Ada framing Atau posisi Dimana Ini disini Namanya Bisa Time of shot Angles Atau movement Dimana Lagi banyak Kalau lihat disini Ada pilihannya Untuk perkenalan Dikit aja Disini ada kayak Extreme long shot Ada close up Ada medium close up Dan disitu tuh Berbagi dari Posisi Namanya posisi Ataupun Subject atau objek Yang akan kita Tempatkan di depan Kamera kita Framing itu Sangat penting Oke disini Ada contoh nih Ada framing Atau posisi Yang akan kita Buat nanti Video Nah kalau aku saranin Video seperti Framing posisi ini Jangan Kita pakai nih Jangan nih Kenapa nih Nah karena Disini Kita lihat Ketika ada Sebuah perempuan Menggunakan helm Yang dipakai Ayahnya Kita anggap Ayahnya Tapi disini Posisi Kepalanya Kepotong nih Sampai jidat Sampai alis Nah disini Kan kita Pengen melihat Aksi apa yang Lagi dilakukan Jangan sampai Ini sebenarnya Haram sih Hukumnya Jangan sampai Kepala orang itu Kepotong Di saat Kita buat video Karena kenapa Karena penonton Fokus kepada Apa yang Dibicarakan Misalkan ada Seperti adegan Di depan ini Di gambar contoh ini Orang pasti Fokusnya ke Adegannya Bapak dan Perempuan ini Gimana Jadi memakan helm Kalau misalkan Kepala kepotong Kan gak enak banget Kelihatnya Jadi kita fokusnya itu Malah ke tangan Setelah gitu Atau malah ke spion Atau malah kemana Jadi itu posisi Yang tidak disarankan Kalau misalkan Di aku ya Di film Itu hukumnya Harem banget dah Gak boleh dilakukan Kepala kepotong itu Jangan sampai Gitu Nah ini Jangan salah Jangan Jangan Dibatakan Ini pun juga Jangan Karena Malah posisi Bapaknya Kok malah Lebih banyak Tapi kenapa Anaknya Malah Jadi kepotong Gitu kan Nah Disini jangan juga nih Delinya aneh Nah Jangan dilakukan Disini ya Oke Disini adalah Video Yang paling Bagus Dimana posisinya itu Adalah Sangat Jelas Tidak ada yang terpotong Tidak ada apapun yang terhalang Disini sangat jelas Jadi disini adalah posisi Fripping yang sangat penting Dimana Posisi Perempuan dan Ayahnya itu Kita satukan Di satu Otak ya Ataupun di tengah Kita masukin di tengah Gitu Oke deh Kalau misalkan Mungkin Disini Ini ada Dikit-dikit aja ya Disini ada Framing posisi Dimana nanti kita Bagaimana kita Nge-framingnya Ada bisa di tengah Bisa di pinggir Nanti akan kita Bisa sampaikan Lebih jelas Mungkin di sesi berikutnya Atau di sesi apa Oke Disini contoh-contohnya Seperti ini Atau mau diselola di kiri Bisa Nah Disini ada teknis pencahayaan nih Dimana teknis pencahayaan ini Kita bisa gunakan Jangan Jangan gelap nih Kalau bisa kita terang malahan Nanti kalau pas kita edit nih Nanti nih Habis ini Bentar lagi kita akan Masuk tahap Proses ngedit nih Nah Sampai tahapan itu Jadi Bikin video kita Tidak menarik Karena Apa yang mau kita lihat Kalau videonya gelap Gitu Nah mungkin ini Terakhir nih Teknis pencahayaan nih Nanti mungkin Sambil kita ngedit Sambil ada yang mau nanya nih Bisa sambil kita Jawab nih Nah mungkin Dari sesi materi Yang sikat ini Sampai sini aja nih Teknis pencahayaan Nah Mungkin Bu Diana Kita bisa langsung Ngedit kali ya Mungkin udah gak sabar nih Kakak ade dia mau ngedit nih Kayaknya nih Teribadah kita Mau coba aplikasi Baru Silahkan Boleh kak Boleh banget dong Boleh banget dong Nah kalau begitu Kita langsung pindah ke smartphone Mungkin kakak ade bisa siapkan tuh smartphone nya Nah ini kakak Kakak L Yang slide kali ya Bu Diana ya Iya Oke deh Oke Kita akan langsung ke Bagaimana cara ngedit yang benar Lebih jelas Melalui headphone Ini akan dipraktekan oleh Kak Karel nih Karena Kak Karel yang Sering banget nih Yang jagung ngedit Di smartphone Yang kemarin bahan Bahan yang dikasih Mau pakai materi yang itu Bahannya Iya Kalau kita pakai bahan itu sih Bu Diana Oh iya Buat materi nya Adik adik Tadi link nya Sudah ibu taro di chat ya Bagi yang sudah ngedownload Boleh dipakai Ya Silahkan Boleh teman-teman juga Yang mau Ikutan ngedit juga Langsung aja ya Oke kita share screen Dari handphone Sekitar Kita pilih aplikasinya Maaf Bentar Ya sambil nunggu Yang sudah download Dan sudah ready Aplikasinya Boleh Kasih jempol Gue udah ready nih Udah download nih Oke sip Yang lain Natania Natania Udah Install aplikasinya Natania Siagian Halo Ya thank you Untuk Max Collin Wesley Jocelyn Angeline Sudah ready Untuk yang lain Ini kan sambil Kak Edgar Siap-siap Ya Silahkan Handphone nya Standby Coba langsung Ke Playstore Atau ke Appstore Coba langsung download ya Filmora Go Namanya Kak Edgar Sengaja mic nya dimatiin ya Jangan-jangan lagi Bicara Halo Udah ya Kakak Oke Oke Kita buka aplikasi Filmora nya Udah dibuka semua Aplikasi Filmora nya Mungkin yang udah download Oke Kita langsung aja ya Disini nih Ada tampilan depannya Ini ada new project Ada draft Kamera Kalau new project ini Kita Mau buat Project baru Ayo Langsung buka aja ya New project Nah disini Kita bisa ambil Video yang mau kita edit Nah kita pilih Tadi kan udah Di share juga Link nya ya Mungkin udah yang Kalau yang udah download Boleh Langsung aja Di download Videonya Oke Pertama kita pilih Video yang pertama Nah Yang video pertama Nah video pertamanya Yang ini nih ya Nah disini ada Kak Ariel nih Kak Ariel ngedit dirinya sendiri Ini shooting diri sendiri nih Iya Jadi mungkin yang udah download nih Bisa langsung Pilih video Yang Kak Ariel lagi di sofa Karena kalau misalkan di HP Kita gak bisa lihat detail Nama filenya Nama filenya bener Jadi kita bisa lihat Hanya visualnya Dipilih Yang Kak Ariel Lagi duduk di sofa Mungkin yang lain belum sempat download Atau mungkin ada Keterbatasan Bisa pake video-video lain ya Iya betul Bisa pake video lain Nah ini kita nge-cotohin Kakaknya lagi nge-vlog nih Yang pertama Kita bakalan Perkenalin dulu nih Tools-tools nya Yang ada di film Horago ya Tentunya ya Nah yang pertama nih Yang di pojok kiri Pojok kiri bawahnya Ada namanya Trims Trims ini Dia buat Motong video Nah Kalau kita mau potong videonya Tinggal Dipencet Split Nah Kan kepisah tuh Jadinya tuh Videonya Nah kalau Mau dipotong Dilangin Tinggal Delete Nah gitu Kalau mau balik lagi Di undo aja bisa Gitu Oke selanjutnya Di Trims tadi juga Ada animasi Nah animasi dari Videonya yang kita Pengen edit ini Nah disini banyak Pilihannya Yang bingung Yang bingung mungkin Bisa lihat di bawah ya Jadi posisi menemunya Di bawah ya Di bawah Di bagian bawah Tuh Ini ada tiga pilihan Kalau buat Itunya Animasinya Ada slide Swing dan flip Nah kita pilih aja tuh Yang mau Kita yang mana Terus disini ada Pengaturan waktunya juga Mau berapa lama Kita bikin Animasi Bisa kita antur Oke Lanjut ya Di Trims juga tadi nih Masih di Trims Nah disini juga ada Yang namanya volume Nah volume dari Suara video kita tadi Kita bisa atur Mau diperbesar Nah bisa sampai 200 Atau mau diperkecil lagi Bisa Itu sesuai dengan Kebutuhan aja Nah lanjut Di Trims juga Masih ada yang namanya Crop Crop video Nah Kita bisa crop frame nya nih Mau kita crop segimana Terserah Sesuai kebutuhan aja ya Kalau aku langsung Tiktok bisa gak ya kak? Nah iya nih Disini juga udah ada nih Di film ORAGO Untuk Tampilan ukuran di Instagram Misalnya Satu banding satu Nah kita bisa nih Nah segini Terus juga ada yang buat Di story Instagram story Kalau mau upload di Instagram story Juga ada Langsung dia ada Templatenya 4 banding 5 Kalau buat di Youtube Juga ada Kita Kalau mau bikin video Di Youtube Langsung ada juga nih Templatenya nih Ukurannya 16 banding 9 Nah untuk di top Juga-juga ada nih 9 banding 16 Gitu tuh Bisa ini ya Misalkan Kita mau buat video Bisa cuman Pake satu aja ya Iya Ntar kita tinggal potong Di aplikasi ya kak ya Bener Nah misalnya 5 banding 4 Nah tapi kan kita Pengen bikin di Untuk buat Youtube Nah Kita pake ukuran 16 banding 9 Oke Nah Lanjut lagi Disini Ada yang namanya Speed Nah kecepatan nih Nah kita Ada dua pilihan Disini ada normal Ada curve Kalau normal ini Lebih sederhana Dia Sesuai aja nanti Keseluruhannya Keseluruhan video Bisa di twin Bisa diatur Kecepatan videonya Bisa dipercepat Sampai 5 detik Nah maupun Bisa di Perlambat Gitu Kalau di curve Tampilannya Seperti ini Nah misalkan Kita mau Memperlambat Di bagian mana Kita bisa Tandahin Terus di add speed Nah gitu Bisa di Let speed Diganti lagi Gitu Oke Kita lanjut Ada namanya Mask Mask ini Dia bagian di Nah itu tuh Kita misalkan Mau Fokus Sama di bagian Tengahnya Bone Circle Bisa kita potong Bisa kita potong Bisa kita potong Bisa kita potong Bentuk Bentukan di line Setengah Mirror Nah itu Terus juga ada Rotate Nah rotate video Nah nanti Kalau ini bisa buat Di bolak-balik Nah mau gimana Videonya Oke Ini langsung aja Misalkan kita Denara video nih Yang selanjutnya Apa sih Misalkan kita mau Add musik Atau mau Tambah video lain Bisa gak Oh bisa dong Nih kalau mau Tambahin musik Misalnya ya Kita kan udah ada Suara dari Videonya nih Kita play Ada suaranya Oke Kalau kita misalkan Mau Tambahin Musik Nah disini juga ada nih Nah ada dari online Itu dari film Oranggonya langsung Kita bisa Cek disini Nah disini Ntar ada pilihannya nih Yang happy Warm Berarti situ Movie Disini ada yang gratis Ada yang berbayar Tinggal kita pilih nih Kalau misalkan Ada tanda pro nya itu Berarti berbayar Nah kalau Gak ada tanda pro Di foto Musiknya ini Berarti dia gratis Kita bisa download Cuma Nah banyak Pilihannya tuh Tentang movie Beat Cure Fitness Rock and roll Lonely Kesedihan Banyak disini nih Kita punya musik nih kak Kita mau masukinnya gimana Oh kita punya musik sendiri Nah ada nih Di my music Nah ada tuh Di paling bawah Bagian kedua Nah my music Nah kita bisa Tambahin disini nih Musik yang kita pengen Masukin di dalam video Oke Selanjutnya ada efek Nah ini efek suara Bisa upload Upload itu kan Tukup tangan Clock Suara jam Komik Nah ini yang free nih ada Mereka banyak Yang free Buat efek musiknya Nah kalau yang magic Pro ini rata-rata Pada Berbayar ya Nah buat teman-teman Kalau masih Standar-standar Basic-basic aja Kita pake Efek-efek yang gratis aja ya Oke Lanjut Terus Extract audio Nah Extract audio juga bisa Kita tambahin Audio dari video Yang pengen kita tambahin Gitu loh Jadi kita cuman Menambahin audionya aja Tanpa ada videonya Gitu Nah terus Disini juga bisa record Nah Welling using Edgar Suaranya Lagi di mute Memang sengaja Atau kepencet Suaranya Pake akunnya Kak Karel ya Oke Belum aktif ya Oh ya Cep Ya Cepan 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 Oke 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 Lanjut ya Oke Tadi untuk di musik ya Udah kan Nah sekarang di text Di text ini juga ada Kalau kita mau Naruh video Text Nah kita juga bisa nih Kita ngasih text Misalnya Kita kasih judul Video ini Protokol Protokol Kesehatan 6M Ini kita bisa ubah ukurannya Kecilin Besarin Nah Terus juga Bisa di edit Ini di edit Nah Terus Efek dari Fontnya ini sendiri Nah Mau banyak pilihannya Tinggal dipilih Mau pilih yang mana Terserah Nah Ini juga Macem-macem fontnya juga ada Disini Lumayan banyak Terus dari warna fontnya Bisa ubah juga Nah Oke Terus ini transisinya Mau gimana Nah Ini contohnya Nah Begitu ya Ada yang Swing Flip Slide Nah Terus ini ukuran Ukuran dari Fontnya nih Bisa kita ubah tuh Di berkecil Di berbesar Ukuran white Ukuran jarak Dari huruf-huruf Nah Terus ukuran dari Jarak Paragrafnya Oke Lanjut Dari text Nah di text ini juga ada Template Nah Jadi udah ada template-nya nih Template dari Film Orago-nya Juga udah banyak Tukan Bagus-bagus Tinggal kita pilih Mau yang mana Suka kita Sekreatif kita Yang tampilannya mungkin Bagus sebagai kita Tuh Banyak Oke Setelah itu Nah disini juga ada Sticker Nah Stickernya ini Misalnya kita Buat disini Nah Lihat stickernya juga Udah langsung ada Praksesnya Kalian sudah tahu Oke Oke Mungkin bisa dimasukin Video yang lain Bisa gak? Bisa Nah Kalau mau masukin Video yang lain Misalkan Misalkan kita mau masukin Video yang lain Ini caranya Nah ada Tool speed Nah kita bisa masukin Video yang lain Misalkan kita mau Masukin tadi kan Nah video yang ini Kita checklist Terus kita Ubah ukurannya Sesuai dengan frame Jadi video bisa Nimpa video yang Iya Bisa nimpa video yang Sebelumnya Itu Nah terus kan dia Ada di layar sini nih Nah ini Bisa kita edit juga Sama Sama seperti Sama di layar yang ini Kita bisa crop Kalau di crop tuh langsung Digeser gini Dari sini Terus kita misalkan Mau ngambil Yang bagian Maka masker Disini kita bisa langsung Split Split disininya Yang ini kita hapus Oke gitu Jadi pas kita Misalkan Kita putur Kita pun Langsung masuk Gitu Oke Lanjut lagi ya Kalau ada yang nanya Boleh langsung ya Kalau ada yang mau nanya Boleh langsung Kita disini masih Perkenalkan Tentang tools-toolsnya ya Dari film Warago ini sendiri Bagi yang mungkin Baru yang baru Download-download Dan belum kenal Tentang tools-toolsnya Silahkan yang mau nanya Enakan langsung ya Pak Boleh Tadi ada yang bagian ketinggalan Atau mungkin ada area Yang mau nanya Oke silahkan Angeline Kalau kita nanya Oh ini ada yang bertanya Pak Saya ingin berpendapat Jika aplikasi film Warago Mirip seperti AppCut ya kak Aplikasi CapCut Nah iya Aplikasi CapCut VN Film Warago itu Sekarang tampilannya Udah mirip-mirip Toolsnya juga Hampir-hampir sama Tampilannya karena Semua udah Tampilan potret Buat ngedit videonya Nah cuman ada beberapa Yang masih Tampilannya itu Landscape Buat ngedit video Kayak Can Master gitu Misalnya Rata-rata sama kok Toolsnya juga Hampir sama semua Tapi ya Mungkin di pembedanya itu Di transisi Misalnya transisinya Beda-beda transisi Segala macem Di efek Kalau kelebihannya Film Warago ini Apa? Kalau kelebihannya Film Warago ini Tadi Kita bisa langsung Misalkan kita Mau buat Konten di Video di Instagram Nah kita juga Udah bisa langsung Tentuin ukurannya Ada ukuran tentang Buat di Instagram Sendiri Terus buat di TikTok sendiri Gimana di Youtube sendiri Nah dan juga ini Tools-toolsnya Kayak efek segala macem Suara musik Banyak yang gratis Juga Oke lanjut Kak mungkin Bisa di Kasih musik nih Musik kita punya Misalnya kita punya musik nih Kita mau bagaimana sih Naruhnya Kita nih Misalkan mau naruh musik Ya Oke kita ngambil musik Dari sendiri Misalkan yang mana Misalkan yang mana Atau mungkin Coba kita Masukkan yang ini Oke Nah kita Tanda plus Nah disini udah Langsung Langsung Musiknya nih Kita play Nah Kita langsung Ada suaranya Mungkin kita Entek juga nih Untuk ngedit Nah kalau pas lagi Ngedit Usahakan Musik itu Jangan terlalu besar Dengan suara Videonya Nah disitu nih Kita bisa juga nih Ngatur nih Suara dari musiknya itu sendiri nih Di volume Nah misalkan Kita Supaya gak terlalu besar Dari video aslinya nih Kita buat aja Di 25 Jadi mungkin Video utama kita Volume 100 nih Nah musiknya itu Jangan sampai Volumenya juga sama 100 Karena nanti Jatuhnya Ketika Penontonnya tuh Kok timpa tindi ya Musiknya gede banget Tapi suara Orangnya gak Gedegeran nih Nah itu Tipe-tipe kita tuh Jangan sampai Seperti itu Jadi usahakan Volume musiknya 100 Nah Musiknya mungkin Ya 50 20 lah Jadi musik lebih kecil Daripada video utamanya kita Supaya orang bisa denger Apa yang kita omongkan Karena kan musiknya itu Juga cuma untuk Back sound aja ya Iya Untuk manis Supaya Video kita tuh Lebih Bercerita lagi ya Jadi orang nonton Gak bosan Gak bosan Oke mungkin Teman-teman sekalian Ada yang mau Nanya lagi nih Ya mungkin ada Tos-tosnya dari Film Ora ini Film Ora Bu Ya mungkin ada yang Ketinggalan Atau Apa Bisa langsung tanya Gak apa-apa Kak nanya dong Saya nanya nih jadinya Gak apa-apa Biar mancing Coba di Di scroll dikit Maksudnya digeser dikit Videonya ke tengah-tengah Boleh Kalau di klik videonya Nah videonya Kalau di klik tuh Di bagian atas Ini ada bintang itu Fungsinya buat apa tuh kak Bintang Yang dimana nih Di button Tombolnya play Sebelah kanan Itu kan Kayak ada Prisma Oh ini Sebelah ketupat ya Sama tanda-tanda Itu buat apaan Nah kalau itu tuh Dia Buat Ini nih Nah disini Kita bisa langsung Nge-prop Nah Ada perbedaannya Nah kalau ini nih Buat nandain Buat nandain Kalau Prisma itu Buat nandain video Nah misalkan Nah nanti tuh Di Layar videonya itu Ada Tandanya tuh Tanda Prisma juga Nah Ada yang nge-chat nih Namanya keyframe Betul Jadi Semacam kayak di after effect Yang keyframe Keyframe aktif Ataupun keyframe yang tidak aktif Ntar kan di Timeline Ada kayak bentuk Prisma juga tuh Nah seperti itu Kegunaannya Jadi Menitikan Atau Menitikan suatu Tempat yang kita ingin Titikin ya Kita titikin Supaya misalkan Kita mau ngasih Sound effect disitu Biar enggak Enggak kabur-kaburan Wah Geren buat ngasih tanda ya Iya Iya Benandanya keyframe Seperti itu Oke kak Oke Siap Mungkin ada lagi yang mau nanya Lanjut aja mungkin kak Karena bisa lanjut di edit Oke kita lanjut Di edit aja ya Tapi mungkin udah berantakan Kita ulang aja nih Kita buat new project lagi Kita buat Nah Kita sekarang Ikutin alurnya ya Nah Pertama kita bisa Cut Sejujurnya dulu Biar pas Di awalan Nah misal disini Nah kita bisa langsung Di Split Nah Terus kan Di display Terus kita hapus Yang di depannya tadi Nah Tidak ada Kita play lagi Coba Halo semua Apa kabar Kalian pada tau gak sih Kalian pada tau gak sih Kalau virus COVID-19 ini bisa dinyalat Itu gak sangat tinggi Penyebabnya karena adanya virus baru Farian baru yaitu Farian Delta Farian Delta ini Penyebabannya cukup Pak Nah jadi Kita harus Menerapkan protokol kesehatan Namanya Protokol kesehatannya Yang pertama Menggunakan masker Nah Pas disini Kita bisa tambahin lagi nih Videonya nih Video Yang gambarin Kita lagi Pakai masker Ya jadi Kalau yang kedengaran tadi Kakak Rang Mengucapin nih Di saat kondisi kayak gini tuh Kita harus pakai dua masker Nah Kalau misalkan Usahakan Teman-teman itu Punya video detail Atau video Apa yang kita ucapkan itu Jadi orang bisa tau nih Bagaimana cara Menggunakan dua masker Atau apa Jadi videonya itu Tidak hanya video Kak Rang Ngomong Nah disampai akhir Jadi usahakan juga Ada video Mungkin insert video Atau Insert shot Dimana itu Kak Rang sedang melakukan Memakai dua masker Nah itu kita masukkan Di tahap editing ini nih Kita masukin ya Yang video lagi Mau pakai masker Oke disini Mungkin kita bisa Pasin framenya Sesuai sama Frame sebelumnya Nah jadi Nah ini kan suaranya Masker ada double nih Nah kita bisa Ilangin nih suara Misalnya kita menghilangin suara Yang di video Lagi memakai masker Nah disini bisa Kita atur di volumenya Nah biar ilang suaranya Kita atur volumenya ke 0 Jadi pas diputer Dia gak tabrakan Tapi tadi kan Ada keyframe nih Nah keyframenya tadi Ini bisa nih Kita tandain Nah disini Kita tandain Nah supaya nanti Pas kita Ngotong video Tambahannya ini Bisa sesuai Ini kita Ngambil video Yang lagi Pakai masker aja Ya Pakai Mempraktekan masker Pakai masker Oke Disini kita split Nah Jadi yang ini Kita hapus Sisa ini Kita majuin ke depan Kita tahan aja Ya tahan Terus Ngajuin ke depan Nah Cari tadi Yang udah ada keyframe Nah Keyframe Nah Dari sini Oke Nah Keyframe Terlihat Kita pasin disini Nah Ini kita Oke Nah Oke Kita coba play ya Dari awal Yang pertama Menggunakan masker Nah Kita harus menggunakan masker Pada saat ini Dengan cara Tualapis Yang pertama Yaitu menggunakan masker bedak Atau masker medis Dan dilapisi oleh masker kain Nah Oke Kan udah tuh tadi itu Masker kain Nah Kita bisa langsung crop Disini kita crop lagi Split Nah Yang ininya kita hapus Oke Kita lanjut ya Yang kedua Adalah Mencuci tangan Pas cuci tangan Pas cuci tangan Kita kan Sudah dibagiin juga tuh Video lagi Karena lagi Cucit tangan Di festival Itu bisa dimasukin tuh Disitu Jadi buat Insert videonya Biar detail Kira-kira Bisa tahu Adalah Bagi mencuci tangan Mencuci tangan Stop Disini Kita tambahin Pip lagi nih Kita pilih Pip Menunya Pip P-I-P Add Nah Kita pilih Cucit tangan Cucit tangan Kayak tadi Kita gedein Kita sesuaiin Sama yang sebelumnya Nah Oke Sudah pas Baru kita play lagi Tadi juga Ini suaranya Bisa kita hilangin Kalau mau Oke Nah Kita Kita Mencuci tangan Mencuci tangan Sama yang sebelumnya Bisa juga Mencuci tangan Dan yang Tiga Oke Kan sebelumnya Yang ketiga nih Kita crop lagi nih Kan itu Dia cuman Menunjukin Cara cuci tangan Nah Kita split lagi Nah Ini kita hapus Oke Bisa juga Menggunakan X-Sign Tider Mungkin Situ tuh Kak Coba CD-nya udah selesai nih Mungkin Ada yang Mungkin Termo-media Atau apanya Cara Export Gimana tuh Kak Cara Mau upload nih Mau upload ya Saya udah selesai nih Editing udah selesai Sampai sini Sampai Sini tangan nih Terus Mau kita export Mau kita jadiin Video Video mentahan Untuk kita upload nanti Gimana tuh Caranya Ini nih Ini ada di pojok kanan atas Nah Tapi kan ini Dia nawarin Pro export Yang di atas tuh Pojok kanan Pojok kanan atas Sampai Sanda tanya Nah Bisa langsung Disini Nah Misalkan Kalau kalian Mau ngirangin Watermark Watermark Yang ada Di video kita Yang ada Logo Filmorago Kita bisa pakai Yang GoPro Tapi itu berbayar Nah Tapi kalau yang mau Clear and export Langsung aja Nah Jadi Kelebihannya juga Mungkin Kita juga Gak ada di endorse ya Kita gak di endorse Cuman kelebihannya Filmorago ini Ketimbang Kinemaster ya Mungkin kan paling Terkenal Filmorago tuh Itu Watermarknya ya Kayak Watermarknya Kinemaster kan Gede banget Di atas Pojok kanan Ada bulutan Itu kan Lumayan mengganggu tuh Nah Kalau filmorago ini Kecil nih Di bawah Kanan Tapi kecil Gak terlalu kelihatan Gak terlalu kelihatan Banget ya Jompa kan lanjut Oke Langsung aja Coba ya Kita export nih Kalau yang Resolusi Untuk 1080p Itu udah harus yang pro Nah kita Udah yang di resolusi 720p aja Nah bener Jadi jangan Jadi kalau bisa 360p sama 480p Jangan deh Jadi Kita 720p aja Supaya Kita upload youtube Kualitas Minimal kualitas video itu Sekarang 720p Kualitas video kita tuh Masih jernih Masih bagus Langsung coba Langsung black export Nah disini tuh Ada waktunya ketika Videonya kalian Makin banyak nih Ini kan cuma Berapa detik nih Atau berapa menit Misalnya videonya 10 menit 15 menit 20 menit Exportnya juga Memangkan waktu Jadi semakin banyak Video atau efek Atau tulisan Atau musik Semakin banyak Export disini Lumayan Agak lumayan lama nih Tapi karena disini pendek Gak terlalu banyak Macam-macam efek Nah disini Lumayan cepat Nah mungkin sekalian nih Kakak adik-adik Ada yang mau nanya Nanya-nanya Mungkin after effect Atau mau nanya premiere Atau mau nanya Edit di smartphone Juga Boleh banget Langsung tanya Boleh aja Langsung tanya Jangan langsung-langsung kan Siapa tau Siapa dapat Dapat Ini ya Apa namanya Hilmung Apalagi Mas Edgar ini Udah expert banget Kalau untuk Ditus Di Itu aplikasi-aplikasi Di komputer Kayak Apa namanya Premiere Terus after effect Juga Jadi Temen-temen yang lagi Belajar after effect Boleh nanya-nanya langsung Tentang after effect Oke ada yang nanya nih Betul lah nih Dari Kak Joshua Katanya Cara membuat Nama yang menarik Youtube Gimana Kak Namanya Konteksnya Apa ya Kak Joshua Judul kah Atau nama Akun Youtube kita Oke Judul Mungkin Kakar Mau Jawab Kalau judul itu Biasanya Yang kita Buat menarik itu Ada clickbaitnya Ada clickbait ya Bener Kalau di Youtube itu Supaya kita Bisa menarik Terus Banyak viralnya tuh Biasanya judul-judulnya itu Pake clickbait Nah clickbait itu Kayak Misal Kita lagi Bikin video Tentang makan bakso Nah clickbaitnya itu Kita kasih judul Bakso Bakso bola basket Misalnya Judul Gerti banget Gerti banget Bola basket Viral Bakso bola basket Di daerah mana Harganya murah Pokoknya Tapi jangan Tapi jangan juga Tapi jangan juga Clickbaitnya itu Jangan juga yang Unsur-unsur Ini yang Unsur-unsur Sara Atau unsur Yang aneh-aneh Unsur-unsur Kara itu Biasanya langsung Di Itu tuh Diblokir Bisa tuh Jadi kalau bisa Clickbaitnya pun Yang Yang Ara-ara positif Atau Lucu ya Menarik Jangan sampai Kara-kara Misalkan Viral Orang makan Video bakso Sampai meninggal Unsur-unsurkan Jangan Unsur-unsurkan Jangan Kita Kita Jangan bermain-main Dengan kalimat-kalimat Seperti itu Karena takutnya Memicu Memicu Komen yang Yang gak Gak bagus juga Gitu Mungkin itu tuh Tika Joshua Nah ini kita Udah selesai nih Udah selesai Nge-export Nah Bisa langsung Kita lihat Di Galeri Oh jadi Bisa export Langsung-masuk Ke galeri Kita Oh jadi Kalau misalnya Udah nge-export Langsung ke Aplikasi galeri Smartphone Masing-masing Disini aku Pakai Misalnya Pakai brand Xiaomi Coba kita cek Galeri Nah ini Dari galeri Nah kita lihat Album Ya album Kita bisa langsung Lihat di video ini Nah ini Yang udah kita edit Nah ini Ada watermark Ada watermark Kecil Bisa dimiringin Bisa di Oh iya Oke Kalau misalnya Yang lihat Agak Nah Kalau misalnya Di itu Di bawah itu Di bawah kanan Itu ada Watershelf Lalu meragu Watermarknya Watermarknya Memang Kita belum Pro ya Belum Pro itu Masih membayar Berbayar Jadi Ada Watermark Tapi gak sebesar KineMaster Ataupun Aplikasi lain Nah disini Kekurangan Memang Kalau di smartphone Untuk saat ini Untuk aplikasi-aplikasi Mengedit video Atau mengolah video Itu memang Masih Terbatas Tidak Tidak seperti Di PC Atau di laptop Yang mungkin Kita bisa Menggunakan Yang Jangan juga Bajakan Kalau bisa Usahakan Usahakan Yang asli Tapi Tidak sebanyak Yang berbayar Kayak di smartphone Memang Memang Masih Minusnya Di smartphone Seperti itu Si Ibu Diana Jadi masih terbatas Tapi udah Mulai Mulai ini nih Mulai-mulai tahun-tahun Ini Mulai Mungkin tahun depan Asibanya tuh Aplikasi-aplikasi Yang bisa Yang mungkin gratis Malah Malah keluar yang Lebih lengkap ya Iya Kita harapkan Seperti itu ya Karena Kita kan Komputer Karena kita juga Tidak memungkinkan Sebagian orang Juga menggunakan Handphone Tidak Tidak punya laptop Tidak punya komputer Jadi kita harapkan Memang Kedepannya aplikasi Video itu Apalagi untuk Content creator ya Yang kita Kalau misalnya kita Ini kakak-kakak Mau jadi content creator nih Bisa sangat Mobile banget Jadi kalau di handphone ya Memang kekurangannya lagi-lagi Kekurangannya juga Layar kecil Tidak sebesar di Layar laptop Atau layar komputer Di kita Oke Menarik banget nih Kak Edgar Kak Karel Terima kasih Ini materinya masih Ada lagi Atau Beneran kalau materi Masih Wah banyak banget Kak Diana Banyak banget Wah banyak banget Kita siap Sampai Anak-anaknya Udah Bercanda Ini Ya materinya Karena sudah selesai Adik-adik Ada yang mau Bertanya Tadi kayaknya Kelihatan nih Yang menyalakan video Beberapa ini Kelihatan Asik-asik Menyoba Sedangnya Coba-coba Tools-toolsnya ya Nah Buat yang lain Mungkin ada yang pernah Pakai Filmora ini Atau Biasa pakai Aplikasi editing yang lain Atau smartphone Mungkin Friendmaster kah Atau ada yang lain Tadi Joshua Pakainya cap card ya Power director Eric tuh Power director Oh iya Itu di Di handphone Apa di Komputer In shot ya Eh dari semua Yang kamu sebutin Kayaknya Yang benar-benar Free-nya itu Maksimal Maaf ya Ibu Diana Favoritnya Cari yang free Free-nya itu Maksimal Ada gak Maksudnya ini Ini kan kelihatannya Ada watermarknya Meskipun ya Lumayan lah ya Not bad Terus yang Pro Apa Yang Free-nya Efek segala macam Transisi lumayan nih Dikasih fasilitas Yang free-nya Lumayan dibukainya Banyak Nah kalau dari Adik-adik Mungkin ada Masukan yang Kayaknya menurut kamu Oke banget nih Free-nya Banyak Banyak fasilitas Terusnya dibuka Dengan versi free Mungkin kalau dari aku nih ya Mungkin kalau dari aku Kalau di VN sama di CapCart itu Dia ada watermark Di Akhir video Nah jadi Kita bisa Akali Bukan di Bukan di Sepanjang video Ada watermarknya Enggak Nah jadi itu Kalau pakai yang Pakai VN Atau pakai CapCart Itu nanti bisa Diedit Potong lagi Jadi potong bagian Watermarknya itu Potongnya di galeri ya Iya potongnya di galeri Langsung bisa kok Jadi bisa Yang CapCart ya CapCart Ataupun VN VN Tulisannya V sama N Iya betul Oh iya ya Ini VN aku baru Dengar Belum pernah nyoba Iya itu Biasanya kalau Konten-konten Konten creator TikTok tuh Biasanya pakai CapCart atau VN Dia lagi ngaku nih Konten creator ya Kak Oke Sambil nunggu nih Kalau ada yang mau nanya Langsung raise hand ya Kalau enggak langsung Unmute juga boleh Udah bisa kok Ya Aku mau Nanya Boleh Kak Sambil nunggu yang lain Boleh Boleh dong Eh nanya dong Tadi yang habis Hasil export Itu Tipe filenya Apa ya Kan tadi Gak ada pilihan tuh Pas export Tipe filenya Kita bisa cek juga Di galerinya itu Di detailnya Ya maklum nih Kita kan siswa ya Nyari Bener Size-nya tuh Yang enggak gede-gede Nah kita disini Bisa more Nah details Formatnya itu Dia MP4 Oh MP4 Eh lumayan 1280 720 Size-nya berapa itu Nggak kelihatan ya Size-nya 190 2 menit aja 190 MB Lumayan besar Lumayan Lumayan besar Oke Iya iya Tapi Gak apa-apa Tapi gak memakan kualitas ya Kualitasnya tetap Bagus ini Iya Terutama kalau creator ya Nyarinya ya kualitas Betul Betul Nah kemudian Dari adik-adik Yang lagi Coba Ada yang mau ditampilkan Mungkin ada Hasilnya Meskipun gak di Export Jocelyn udah ketauan-ketauan nih Jocelyn, Wesley, Angeline Tadi ada Coba-coba gak? Belum Galeng-galeng deh Mungkin emang puyeng ya Awal Masih puyeng mungkin Sebenernya gak Gak puyeng sih Tadi kan pas Kak Edjar Kakara Lagi nyoba-nyoba Itu kayaknya toolsnya kan banyak tuh Enak tuh ya Kita sambil nyoba-nyoba Ada apa aja sih tuh Jadi seru sendiri kan Betul Emang harus ada adaptasi ya Sehari kalian Atau sehari Untuk tes-tes Udah dicoba Oke Kakara boleh Ini gak Tadi yang hasil editing Dari awal sampai akhir Videonya hasilnya gimana sih? Oh boleh Tapi kan tadi kita gak Gak itu ya Kita exportnya tadi Cuman Beberapa doang yang di edit Nah kita boleh play ya Halo semua Apa khabar? Kalian pada tahu Masih kalau virus COVID-19 Dini saya Tidak Sangat tinggi Penyebabnya Karena adanya virus Baru Baru Yaitu Baru 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 Dua Adalah Mencuci tangan Nah Kita harus Tangan Menggunakan Aikumalir Bisa juga Menggunakan Tantai Tiga Adalah Menjaga jarak Kita harus Bisa menjaga jarak Ya itu hasilnya Ya Sip-sip Keren-keren Jadi tadi Kelihatan ya Tapi tadi gak sempat Masukin lagu ya Iya Belum Lagunya Oh iya Tapi tadi Caranya udah ada Ya Caranya udah ada Oke Ya Adik-adik ada yang mau bertanya Ini sesi Tanya jawabnya Sebentar lagi Ibu Close Ini dari Tim Multimedia Sinar Maslen Nah Mereka sangat Pengalaman Di Multimedia Ada nanya di chat Kalau salah Ke Joshua lagi nih Joshua Kalau Kalau resolusinya 720p Bisa Ada 60fps Gak Oh iya Kalau di Film Mora Kita tadi Emang gak ada Pilihan untuk Menggunakan FVS nya 60 25 Atau 30 ya Tapi kalau misalkan Dari video yang kita Record sendiri Sudah 60fps Kemungkinan Dia mengikut Langsung ke Aplikasinya Jadi Jadi mungkin Bisa lebih 60fps kan Bisa lebih smooth Untuk slow motion Jadi mungkin Itu bisa ngikut Untuk Diedit Di aplikasi ini Soalnya tadi Di awal Tidak ada pilihan Atau fasilitas Untuk Memilih FPS nya Entah 25 Entah 30 Entah 6 Itu Kak Joshua Kayaknya Kak Joshua Content Creator nih Kak Kak Diana nih Iya Dia penasaran juga Soalnya Penasaran nih Oke oke Iya Sesi tanya jawabnya Tadi sudah Ditanyakan Oleh Kak Joshua Terima kasih banyak Nah sebelum kita Close Ada yang mau ditambahin Mungkin Dari Kak Edgar Kak Karel Sebelum kita closing Iya jadi Untuk Kakak DAD Yang mau Tadi kayak misalnya Mau ada tugas-tugas Banyak kayak Buat-buat video Buat-buat film mungkin Atau buat video Compare Profile Banyak-banyak aja tuh Nonton-nontonin referensi Kita gak salah Kalau kita gak Maksudnya gak ada salah Atau bener Kalau kita ngeliat referensi Nah tapi Lagi-lagi Jangan sampai meniru Jangan sampai bener-bener Diplak Diplak-diplak Bener-bener gitu ya Usahakan dimodifikasi juga Kayak ATM ya Amati Teknik ATM Amati Tiru Modifikasi Ya sebenarnya Jangan tiru Yang sederhana Tapi yang penting Itu adalah Poin modifikasinya Betul Karena kalau misalkan Karena ada poin Pembeda nanti Jadi kayak poin Pembeda ketika Kita Si A Buat Buat ini Tapi kita juga Buat Seperti si A Jadi ada pembedanya Jadi kita juga Bisa juga Bagi inovasi Karena kita Ngemodifikasi Dari karya Yang sudah ada Itu tuh Kalau bisa Kita gunakan Seperti itu tuh Modifikasi Nah jadi Jangan takut ya Kalau misalkan punya ide Punya ide-ide liar Mungkin kan Yang gak terfikirkan oleh Orang lain Sampaikan aja Tapi jangan aneh-aneh Yang tetap Yang rasional ya Jangan sampai Mau syuting di Perancis Keren sih Pengen jalan-jalan doang Gitu Kak Iya Kita rasional aja Sampaikan aja Ke teman-teman Ide kita Seperti apa sih Jangan malu Karena Karena film Atau video kan Kerja kelompok ya Kalau memang disuruh Kerja kelompok Kita harus kerja kelompok Kalau memang sendiri Kita harus sendiri Jadi kita tahu porsinya Kalau memang kerja kelompok Jangan sampai Ada satu orang Yang mendominasi Kita tetap Brainstorming bareng Itu sih Mungkin Dari Kak Aral Sudah Cukup Mungkin Kalau dari saya Sama Kayak Kak Edgar juga Oh Ada yang mau Tanya lagi Tanya lagi Kak Joshua lagi nih Ayo Ada gak video editing Untuk komputer Yang bisa 720p Tapi Tidak berbayar Wah aliran saya nih Free Kak Ada gak Untuk komputer ya Komputer ada gak tuh Kak Pernah gak ngedit komputer Aplikasinya Komputer Komputer itu Yang sama ini gratis ya Yang gratis sih Belum Aku juga Gak ada Film orang juga Kalau yang di komputer Juga masih Harus berbayar Resensi ya Iya masih resensi Memang Ya memang harus Itu ya Maksudnya kita harus juga harus Mengasih apresiasi Yang membuat aplikasinya Ya setidaknya kita menabung Emang kan bener-bener kita mau Di kotak kreator Investasi ya Kita tabung lah Kita tabung untuk beli aplikasi Karena investasi juga ya Bener Jadi selamanya kita bayar sekali Tapi kita bisa gunakan Semau kita Jadi kalau bisa Ya kita mengapresiasi juga Orang yang membuat aplikasi tersebut Gitu Iya Tapi yang masih Masih belajar-belajar Gak apa-apa sebenarnya Pakai smartphone Iya Ya kan yang cuma latihan dulu Bener banget Ya Nanti kalau udah tau link-linknya Resource-nya Untuk yang free-free Efek segala macam audio Yang free-free itu masih bisa Udah baru Masuk ke komputer Yang profesional punya Ada tahap-tahapnya lah ya Oke Terima kasih banyak Kak Edgar Kak Karel Luar biasa banget Ilmunya Kemudian Tadi yang saya paling suka Sebenarnya Di awal kan kelihatan teori Tapi sebenarnya penting loh Ide Ya kan Ide Terus abis itu Gimana sih cari tema Tema yang menarik Mancing ide itu kan Gak gampang Kalau cara bikin Pakai aplikasi mah Anak SD juga bisa diajarin Tapi kalau ide itu Ya balik lagi ke Banyak-banyak Tongkong Cari-cari ide Tema Nah itu yang mahal Sebenarnya Gitu ya adik-adik ya Oke Nah Sebenarnya kita akan close Sebelum kita closing Sebelumnya Ibu Minta maaf Bila ada kesalahan Atau pengucapan Atau penyampaian Dalam materi hari ini Good luck semuanya Sukses ya Untuk Wesley Kemudian Angeline Joshua Ya Terima kasih Nah Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Bisa Misalnya ada materi yang Oh tadi saya mau nanya Tapi lupa nih Nah bisa tanya ke guru komputer Nanti guru komputernya bisa sampaikan Ke tim Socrates Gitu ya Untuk penyambungnya ke kami Nanti kita Akan kami coba Bantu jawab Gitu Ya terima kasih banyak Kakak-kakak semua Semuanya disini jadi kakak ya Pak Samuel Iya Jadi kakak Terima kasih kakak Iya Ibu Mega disini Juga bergabung Oh iya Terima kasih Ibu Mega Terima kasih Ibu Mega Untuk supportnya Ya Oke Adik-adik Bila Ingin leave Silahkan Kak Erjar Juga Kak Karel Untuk balik kegiatan Yang masing-masing Juga silahkan Terima kasih banyak Untuk hari ini Jangan kapok ya Kita cari-cari ilmu lagi kak Oke Kita ilmunya banyak Terima kasih Adik-adik semua Terima kasih Adik-adik Kalau mau leave Silahkan Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih